P.J. Gubernur Sultra Anda Budi Revianto melakukan pengecekan ke sejumlah instansi vertikal, kuda memastikan segala aspek menjelang hari pemumutan suara. Instansi yang dikunjungi, yakni BMKG, Pasarnas, dan PLN. Kunjungan di tiga instansi vertikal itu untuk memastikan segala aspek mendukung pemumutan suara tanggal 14 Februari, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di kantor PLN Up 3 Kendari, P.J. Gubernur meminta PLN tidak melakukan pemadaman listrik saat penyelenggaraan pemumutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Melalui program PLN Siaga Pemilu, PLN menjamin pasokan listrik aman serta telah menyiapkan personil untuk bersiaga dari tanggal 11 hingga 17 Februari 2024, agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar. Jadi saya, P.J. Gubernur Sulawesi Tenggara secara khusus datang ke P.J. PLN Kendari untuk kita mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga kontribusi PLN dapat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemilu yang lancar, sehingga hasilnya baik. Alhamdulillah tadi dari papanan sudah ada piketnya, kemudian juga kita mendiskusikan bagaimana menyikapi anomali musib yang terjadi di Sulawesi Tenggara berdasarkan perhitungan hidrometeorologi dari BMKG. Tentu dengan proses komunikasi yang baik, kita lebih awal dapat menyikapi. Seperti contoh kemarin kejadian hujan lebat, sehingga mengakibatkan beberapa pohon menimpa jaringan distribusi listrik, mengakibatkan 6 kabupaten terdampak. Kita tentu tidak berharap itu terjadi pada tanggal 14 dan waktu-waktu selanjutnya. Terkait masalah kekeadaan pemedaman memang kami sudah sikapi dengan mempersiapkan beberapa acuan terkait masalah khususnya terkait siaga pemilu. Kami juga sudah ada arahan dari pusat bahwa siaga pemilu itu kami ditarget dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17, namun kami tidak meminginkan lampu terjadi padam. Kami tetap senantiasa mengutamakan khususnya pada waktu-waktu jadwal yang siaga itu, kami melakukan semua prioritas. Padahal kalau terjadi kendala-kendala yang di luar dari kami, maka kami tetap akan siaga untuk segera melakukan pemulihan-pemulihan di sistem kami yang ada, sehingga masyarakat bisa merusakkan nyala lampu. Di BMKG, PJ Gubernus Ultra ingin mendapatkan perkiraan cuaca saat penghutan suara. Sedangkan di kantor Pasarnas, PJ Gubernus Ultra ingin memastikan kesigapan dan respon cepat personil SAR jika terjadi situasi darurat kebencanaan. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara